Halo guys, kembali lagi bersama saya Hendrik dan pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru kali ini kita akan membahas raket dari brand yang sangat-sangat jarang sekali kita review ya brand dari Protek yang serinya Magic Pegasus guys ya kenapa Magic Pegasus? karena raket ini ada kemeripaan dengan linin 3D kalibar 600C yang kemarin sudah kita review guys ya nah, cuma kenapa Magic Pegasus? nah, karena raket ini adalah raket yang menurut saya versi ramahnya versi mudah dipakainya versi nyamannya dari linin 3D kalibar 600C ya nah, untuk kalibar 600C sendiri ini kan raketnya masuk 3U PP-nya juga agak tinggi dan raketnya juga memang ini menuntut kekuatan tangan yang bagus power bagus, fisik bagus secara pemain ini ya raket-raket untuk kelas intermediate ke atas ya untuk pemula kurang begitu ramah, kurang begitu nyaman dipakainya kalau dipakai oke, mungkin hanya beberapa kali pukulan terus aduh, kerasa berat nah, Magic Pegasus ini adalah versi ramahnya guys ya kenapa bisa seperti itu? karena raket ini adalah raket dengan berat 5U kisaran 75-80 gram tapi dia dibekali dengan BP yang tinggi ya jadi raket ini, itu yang secara umum paling saya rasakan ini memang lebih ringan ya tapi jangan khawatir, apakah generate power-nya bagus karena kalau kita perhatikan BP-nya ini tinggi tentu dia generate power-nya bisa dikatakan lumayan jadi raket ini bisa digunakan buat kalian yang pemula sampai yang kelasnya lebih lanjut sekalipun ya jadi menarik banget ya buat kalian yang mungkin pengen merasakan 3D kalibar 600C tapi versi lebih mudah digunakannya ya kalian bisa ke sini guys ya karena raket ini juga ada kemeripan ya dengan 3D kalibar 600C terutama di frame shape-nya ya modelnya ada kemeripan ya oke, pada video kali ini kita akan lihat dulu guys untuk spek dan detail dari raket ini penampakannya dan juga nanti saya akan sedikit memberikan first impression ya berhubung raket ini kemarin sempat saya gunakan dalam satu game ya oke, jadi pastikan kalian tonton sampai habis yuk kita mulai review Protect Magic Pegasus ya untuk harganya harganya ini 490-540 ya isaran itu ya jadi under 1 juta ya tentu aja pasti banyak dari kalian yang tertarik dengan harga under 1 juta ya ini harganya 490-540 ya jadi masih bisa dikatakan terjangkau ya dan kemarin pakai tong biliannya dapat satu batang raket kemudian dapat senar dan juga over grip dari Protect cuma ini untuk senarnya saya tidak memasangkan dengan senar bawaannya karena saya memasangkannya dengan senar Daiji ya karena ini masih saya coba juga ya kemarin sudah sempat saya review jadi ini masih saya coba dan nanti untuk yang senar bawaannya maksima 6-6 bus ini nanti akan saya pasangkan di raket yang lain ya oke, seperti itu dan untuk satu serinya dengan Magic Pegasus itu sebenarnya ada yang lain juga seperti Magic Shenlong dan juga Magic Pegasus ya modelnya sama persis dengan ini ya cuma dia beda warna kemudian beda nama seri dan juga beda sedikit speknya aja terutama di beratnya guys ya kalau yang Pegasus itu dia 82 gram kalau nggak salah kemudian kalau yang Shenlong itu 84 cuma dia stiffnessnya itu dia stiff ya kalau ini dia stiffnessnya disini tertera-tertera stiff ya tapi yang saya rasakan ya nggak terlalu stiff jadi kemungkinan untuk yang Shenlong dan juga Pegasus kurang lebih sama ya kalau kita perhatikan dari speknya ini memang spek-spek yang tidak biasa ya kalau yang ditawarkan di raket ini berat 5U flexnya stiff kemudian BP-nya kalau disini agak tinggi guys ya nggak mentok ke HTV tapi disini agak HTV nanti kita akan lihat untuk berat dan BP reel-nya seperti apa dan raket ini menariknya bisa ditarik hingga 38 lbs ya jadi tinggi banget ya guys ya dan sudah dibekali dengan 30T Japanese Torrey HM Grafit ya jadi menarik banget guys menarik banget ya oke sekarang kita mulai lihat dari cat desain dan finishingnya nah seperti ini dominan hitam ada pinknya yang jelas ya pink yang paling paling dominan juga ya selain warna hitam kemudian ada warna putihnya guys dan ini finishingnya dibuat matte atau doff ya dan cenderung pucat kalau menurut saya ya oke kemudian kalau soal kerapiannya ya bagus juga oke rapi ya sekarang kita ke bagian atas model frame-nya seperti ini guys ya jadi ya hampir mirip ya guys hampir mirip dengan leaning 3D kalibur 600C dan mungkin menurut saya ini dibuat memang meng-cloning atau inspirasi dari 3D kalibur 600C-nya ya karena frame shape-nya ini memang mirip banget cuma kalau di protect itu dinamakan dengan double edge ya double edge frame ya tapi persis banget kalau kita perhatikan ini persis banget ya cuma grommet ada 76 kemudian ada grommet U 4 buah di bagian bawah kemudian grommet ini menarik juga karena warnanya itu dia transparan ya jadi ya tidak mirip-mirip banget dengan 3D kalibur 600C ya dari segi jumlah grommet dan juga warna grommetnya ya kemudian keterangan yang bisa kita lihat di bagian frame-nya disini ada Japanese technology by protect ya jadi tentu aja sudah menggunakan Japan technology menarik kemudian dibaliknya nggak ada tapi di dalam frame-nya ini kita bisa lihat disini ada namanya double edge ini untuk menyebut dari teknologi yang ada di racket ini ya kalau di lining 3D kalibur namanya 3D kalibur ya oke kemudian cekungan warframe-nya itu dia sampai sini guys oke jadi tengah agak ke bawah dikit oke DT join-nya seperti ini logo protect-nya jadi ini adalah logo protect-nya yang baru guys ya oke kemudian kita ke bagian shaft-nya seperti ini stiffness-nya ini kalau disini tertera-tera stiff ya tapi menurut saya ini stiff-nya masih aman guys ya masih aman masih ramah ya versi 5U-nya ya kalau yang Shenlong atau Pegasus saya kurang tahu guys ya kemarin ada yang kok nggak yang Shenlong aja karena saya memang pengen mencoba yang versi 5U-nya ya versi ramahnya ya nanti di dalam kesempatan mungkin kita bisa mencoba yang Shenlong atau Pegasus ya oke kemudian kita bisa lihat disini ada nama serinya Magic Pegasus ya dan ada apa guys ya ada gambar Pegasus gitu ya udah bersayap kemudian dibaliknya ada nama brand-nya Protek kemudian kita bisa lihat juga disini ada weight-nya 5U flex-nya stiff max tension 38LBS ya menarik banget kemudian balance point-nya itu dia cenderung ke HTV ya kalau secara diagram dia tidak mentok ke HTV tapi sedikit agak hampir menuju ke HTV-nya ya kemudian 66 extra slim shaft ya dengan diameter 6,6 ya oke menarik dibaliknya 30T Japanese storage HM rapid kemudian untuk di cone-nya seperti ini kemudian di handle grip-nya ini bisa dikatakan kecil juga guys seperti velet ya jadi ini enak banget ya kalau kita timpa dengan over grip ini masih enak guys ya masih apa ya gak terlalu tebal guys jadi menarik banget ya kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya nah logo protect-nya seperti ini dan dengan background dia ala-ala karbon gitu guys nah kemarin dalam yang odisi kosongan beratnya 75 guys 75 jadi tidak terlalu berat guys ya 75 masih sesuai dengan speknya 5U BP-nya ini 308 guys ya 308 jadi menurut saya ini BP-nya lumayan tinggi banget ya lumayan tinggi banget ya tapi feel-nya ringannya masih dapat ringannya masih dapat tapi dia kerasa berat kepala guys jadi ini kalau saya rasakan dia speed dan juga power ya karakternya speed dan juga power kalau 3D kaliber 600 kalau saya rasakan saya pribadi power dan speed ya jadi itu kebalikannya dari ini kalau ini speed dan juga power kalau 3D kaliber 600 power dan juga speed ya oke seperti itu jadi ya ini versi lebih mudah digunakannya seperti itu ya dan ini terpasang dengan senar Daiji DS66 dengan tarikan 28 26 kalau nggak salah itu kalau nggak 28 semua saya lupa ya oke heating sound-nya seperti ini oke nggak begitu nyareng ya karena tergantung frame shape-nya juga kalau menurut saya ya oke dan tentu juga dari kualitas senar itu sendiri ya dan setelah terpasang total seperti ini ini beratnya di 82 sekian ya 83 lah kalau dibulatkan PP-nya dia naik menjadi 310 guys jadi ini yang saya rasakan raketnya kurang lebih sama ketika dalam kondisi kosongan jadi feel ringannya masih dapat karena cuma ketahan di 83 guys ya dan untuk BP-nya lumayan kerasa ya kerasa HTV jadi raket ini secara permainan sebenarnya ini juga bisa masuk all round ya jadi enak buat apa aja ya tapi untuk kalau kita lebih mendetailkan ini karakternya speed dan juga power guys ya kemarin sudah saya gunakan dalam beberapa kesempatan raket ini enak banget ya untuk olah-olah enak untuk nyemes enak tapi nggak powerful banget ya nggak begitu powerful kemudian lop-lopan juga enak defense enak drive enak ya secara umum semuanya hampir bagus cuma memang secara power dia ya catatannya disitu secara power dia kurang begitu maksimal ya kalau saya bandingkan dengan 3D Clipper 600 jelas beda ya karena tentu aja ini raket ringan jadi ada keterbatasan balance point-nya ya guys ya kayak seperti itu menarik ke depan kita masih akan coba lagi dan kita akan memberikan full reviewnya dari version-personnya secara pemakaian ini mudah enak nyaman untuk bermain santai ataupun permainan-permainan yang menuntut performa tinggi pun ini juga bisa tinggal kasih senar yang bagus pasti akan ngebantu pantulannya karena ini senarnya juga senar yang menurut saya ya standar-standar aja ya oke cukup sekian review kita kali ini membahas protect magic Pegasus semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini boleh sharing pengalaman kalian ya kita jumpa lagi pada video yang lain salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati